Apa yang bisa membuat seorang komposer menjadi hebat? Dan apa yang membuat seorang komposer dapat melahirkan karya-karya yang hebat? Dengan kemajuan paduan suara pada saat ini, semakin banyak paduan suara membutuhkan karya-karya baru, dan terutama karya-karya yang berasal dari kekayaan budaya Indonesia. Saat ini saya berada di Singapura dan bertemu dengan seorang komposer kenamaan, yaitu Dr. Zekaraya Goh. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Dr. Zekaraya Goh mengenai menjadi seorang komposer yang hebat. Saya rasa untuk menjadi seorang komposer yang muda, dan membuat seorang komposer yang muda, dan membuat seorang komposer yang muda. Dan membuat seorang komposer yang muda, dan membuat seorang komposer yang muda, dan membuat seorang komposer yang muda. dan membuat seorang komposer yang muda, dan membuat seorang komposer yang muda. Dan membuat seorang komposer yang muda, dan membuat seorang komposer yang muda. Dan membuat seorang komposer yang muda, dan membuat seorang komposer yang muda. untuk orang-orang dari seluruh dunia. Kita perlu membutuhkan perspektif secara internasional. Setiap komposer harus dapat membuktikan sesuatu musik yang berbicara universal. Dan ini hanya akan berada di mana mereka menentukan dengan sesuatu yang berbeda. Jadi untuk komposer individu, kamu bisa menemukan kembali kembali untuk menentukan kembali kebunyataan. Contohnya, saya adalah Chinese. Dan saya ibu bapa dari Tainan, China. Jadi saya mulakan di sini. Saya melakukan banyak penyelesaian untuk menemukan tentang kebunyataan dan kebunyataan kebunyataan. Itu adalah satu, dari saya rujuk. Yang lain adalah dari kebunyataan kebunyataan yang saya berada. Saya berada di Singapura, yang berlaku dengan berlaku kebunyataan berlaku. Indonesia, Malaysia, Filipina, west, east. Jadi itu adalah di mana saya menemukan saya. Tapi saya akan mempunyai benda yang baik untuk menemukan untuk menemukan penyelesaian untuk menemukan lebih banyak. Contohnya, jika saya menemukan sesuatu dalam kebunyataan, saya akan mempunyai kebunyataan kebunyataan dan tahu apa yang akan menemukan dari kebunyataan kebunyataan kebunyataan. Saya juga harus mempunyai kebunyataan. Jadi, saya harus mempunyai kebunyataan. Saya tidak mempunyai kebunyataan untuk menemukan sesuatu dalam kebunyataan. Saya harus mempunyai kebunyataan dan kebunyataan dan kebunyataan. Sekarang, apa yang kamu pikirkan tentang kebunyataan atau kebunyataan dari Indonesia? Indonesia adalah negara yang sangat besar. dari kebunyataan kebunyataan dari kebunyataan dari kebunyataan. Dan ada banyak pembunyataan dan kebunyataan dari kebunyataan. dari kebunyataan 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 kebunyataan. Dan ini adalah kultur yang sangat luas, yang banyak yang kita tidak pernah mendengar dari kebunyataan. Mungkin banyak pembunyataan berkaitan beberapa pembunyataan dalam beberapa pembunyataan pembunyataan. Teruskan kebunyataan kebunyataan. Jadi, jika kita ingin melalui tradisi, dan juga menemukan suara lebih menarik, kita perlu mempunyai teknik untuk melakukan research. How do we study the work before we use it in open conversation. Saya harap percakapan saya dengan Dr. Zekaraya Goh dapat menginspirasi Anda, membuka wawasan Anda, dan membuat Anda berkarya dengan lebih baik dan berhasil.